Oke, kita bahas ilgi yang saya kirim kemarin. Oke, nomor satu, Neongkwa Gatengot, yang sama dengan isi. Maksudnya isi yang ada di dalam kotak. Kita coba pahami. Uri Huesa Enen, di perusahaan kami, Gajok Inari, Ismida, ada hari keluarga. Butung Uri Huesa Saramdaran, orang-orang di perusahaan kami biasanya pulang kerja di jam 6 malam. Gerojiman tetapi medal setiap bulan, tanggal 10, bekerja sampai jam 4. Ilcik Jibegaso pulang ke rumah lebih awal, Gajok Delgua, Siganel, Bonera. Melewatkan waktu dengan keluarga. Ibon Dare, di bulan kali ini, Uri Gajok, keluarga kami, pergi ke restoran Yumyong Hada, yang terkenal, lalu makan malam. Damdal, bulan depan. Artinya bulan depan di hari keluarga itu, bermaksud pergi untuk melihat Yongek pertunjukan yang terkenal, Ingi Ita, atau populer akhir-akhir ini. Oke, kita cari jawabannya. Dam Gajok Nare, di hari keluarga berikutnya, akan melihat pertunjukan. Ada di sini tadi, akan melihat pertunjukan. Maka jawabannya kelihatan nomor 1. Ibon Dare, bulan kali ini di tanggal 10, perusahaan tidak pergi ke perusahaan. Padahal di tanggal 10, setiap bulan adalah hari keluarga. Dan itu masuk kerja dulu. Kemudian nomor 3, di hari keluarga, Handare, satu bulan, Yorobon Ita, ada beberapa kali. Padahal satu bulan hanya sekali. Uri Huesa Saram Deren, orang-orang di perusahaan kami, makan malam bersama. Padahal yang makan malam bersama tadi adalah keluarga orang ini tadi. Maka satu jawabannya, satu. Dua, Neonggwa Gatengot, yang sama. Di tempat kerja, ketika menerima telepon, daripada Yoboseo, bagusnya dengan salam. Gamsamnira, seperti itu. Itu di perusahaan ini. Dan sang nebang, lawan bicara. Karena lawan bicara kita tidak tahu siapa orang yang menerima telepon, bagusnya malhada, bicara dulu. Mirih, lebih awal, susuk. Susuk itu bisa tempat kerja, bisa tempat tinggal, bisa jabatan, atau semacamnya. Di sosuk dan namanya. Jadi lebih baik mengucapkan nama, kemudian dari mana. Contohnya, saya Utomo dari Korea, seperti itu contohnya. Yerl Delmyon. Yerl Delmyon itu sebagai contoh. Terima kasih. Saya Tuan. Tem marketing dari Hangguk Gaku. Oke, kalau dilihat dari ceritanya, ini adalah Yijel, etika bertelepon. Dua-dua. Tiga. Almacen Ohwe. Ohwe itu kosa kata. Almacen yang tepat. Yang menggambarkan dalam kota. Dari bulan tiga sampai bulan lima, enwahan. Enwahan itu sama dengan tatet hada. Hangat. Cuaca yang hangat. Terus dayangan kot. Bunga yang bermacam-macam. Sigmul. Tanaman, tumbuhan. Pionada. Mekar. Mekar atau tumbuh sama saja. Boom. Musim. Musim apa itu? Rupa. Musim semi. Musim semi. Banyak tumbuhan semi. Bunga-bunga bermacam-macam. Dan cuaca yang hangat. Kemudian, di bulan 6 sampai bulan 8, mudaun. Mudobda. Dobda. Sama. Panas. Yerem. Itu musim panas. Sopsi. Sopsi itu sama dengan unduh. Temperaturnya 30 derajat. Duh. Ini derajat. Nomda. Melebihi. Dowi. Panas gesok. Terus. Panas terus. Melebihi 30 derajat Celcius. Itu musim panas. Kemudian, di bulan 9 sampai bulan 11, Sonsonhara. Sonsonhara itu, Semripit. Gal. Gal itu musim gugur. Sorak San, Nengjang San, dan lain-lain. Gunung-gunung yang terkenal. Aluk-daluk itu melampe-lampe. Melampe-lampe. Danpung. Danpung. Perubahan warna daun. Kemudian, di bulan 12 sampai bulan 2, Gyeul. Musim dingin. Mu-me-soun-cui. Dingin yang ekstrim. Jauh lebih dingin. Hanbantu. Hanbantu itu Korea. Menanjung Korea. Dungcuk sebelah timur. Sanak Sanjibang. Jadi, Sanak Sanjibang di sebelah timur menanjung Korea. Itu banyak turun salju. Banyak turun salju. Maka, kalau dilihat dari keceritaan ini, ini adalah Gyejol. Musim. Bungsep. Adat. Myeongjol. Hari Raya. Yejol. Etika. Tiga. Satu. Empat. Almajen Ohi. Ya, ngaji kosa kata yang tepat. Cimcil Bang. Cimcil Bang itu sauna. Nore Bang. Karaoke. Suyong Jang. Renang. Undul Bang. Undul Bang itu kamar yang dipanaskan, lantainya. Kita coba. Haru. Sehari stres. Hesohada. Mengatasi. Untuk mengatasi stres seharian, cingguna dongyu. Teman atau teman kantor. Atau bersama teman atau teman kantor. Sural Masjidah. Minum. Miras. Sambil bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama. Karena ini ada bernyanyi bersama, maka arahnya adalah Nore Bang. Empat. Dua. Lima. Muose Dehan. Tentang apa? Susep Gigan. Itu masa percobaan. Jikjang Bunwiki. Suasana tempat kerja. Yusik Sigan. Waktu istirahat. Jikjang Senghwal. Kehidupan tempat kerja. Uri Wesae Sonen. Di perusahaan kami, Jom Sim Siksahu. Setelah makan siang, istirahat kira-kira 30 menit. Saya makan nasi, kemudian bercerita dengan teman kerja di Yugesil. Ruang istirahat. Yagi Hada. Bercerita kampung dan berhal. Hanen Il. Pekerjaan yang dilakukan di perusahaan. ingin pandai bercerita dengan bahasa Korea. Tapi, Ajik Calmut Hada. Belum bisa. Gakem. Kadang-kadang, olahraga dengan teman kerja. Gerigo. Dan ketika capek, nadjam. Tidur siang di mes. Karena ini ada bercerita, ada makan siang, ada apa-apa, maka ini lebih arahnya ke Jigjang Seng Hual. Kehidupan tempat kerja. Enam. Muose Dian. Tentang apa? Satu, Gukne. Itu lokal. Dalam negeri. Tek B. Itu paket. Gukce. Internasional. Bunsil Mul Center. Pusat barang hilang. Itu biasanya di stasiun, terminal, dan sebagainya. Bukuan Mul Center. Pusat menyimpan barang. Jadi ketika di Korea itu, kalau di stasiun, apa-apa itu ada locker penyimpanan barang. Itu nyewa. Kita coba. Ketika ingin mengirim hadiah kepada keluarga yang ada di kampung, bisa menggunakan UCEKU, kantor pos. Harga paket di UCEKU, darada berbeda tarasok. Menurut Muge, beratnya, kegi, besarnya. Tapi, soktu, kecepatan. Sesuai kecepatan. Tokera. Lebih besar perbedaan harganya yang mengikuti kecepatannya. Jadi perhitungan dengan kecepatan itu perbedaan harganya lebih banyak. Di kantor pos, di kantor pos ada EMS, Hanggung Sopo, itu paket lewat udara, Son Pion, itu paket lewat laut. Oke, kalau begitu, jawabannya, karena ini goyangi itnen gajok yang ada di kampung. Artinya di luar Korea. Maka ini adalah GUTCTB, Paket Internasional. Tujuh. Paling benar, EIMU, itu tugas, kewajipan. Cegim, tanggung jawab. Il, pekerjaan, jikwi, jatatan. Oke, kita coba cari. Atasan orang Korea, matjida, harus menyelesaikan atau menyesuaikan pekerjaan dengan waktu jong hei jida, ditetapkan. Supaya tidak terjadi kecelakaan, Gwalihiyahara. Harus mengelolanya. Harus mengelolanya. Maka kalau ada harus mengelolanya, itu arahnya adalah Cegim, tanggung jawab. Punya tanggung jawab, harus mengelola, supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi tujuh-dua, Cegim, tanggung jawab. Delapan, Yolak Hada, menghubungi, Al-Liyo Juda, memberitahu, Buku Hada, itu melaporkan, Jondal Hada, menyampaikan, Al-Majen, God, yang benar, yang paling benar. Genmusi Gan Junge, Junge itu bisa diantara, juga bisa diartikan sedang. Atau diantara jam kerja, Wujun, keluar kantor, Jute, pulang lebih awal. Kalanya harus keluar kantor, keluar kantor, atau pulang lebih awal, Bandesi harus sangsa EG, kepada atasan. Kepada atasan. Maka, ini artinya kepada atasan, maka yang paling tepat, ini agak mirip-mirip ya, antara Buku Hada, melaporkan dengan Al-Liyo Juda, memberitahu. Jadi, perbedaannya, karena ini adalah pulang, pulang lebih awal, atau keluar kantor, maka yang paling tepat adalah Al-Liyo Juda. Al-Liyo Juda, so, hurak, menerima izin, baru keluar. Bedanya dengan Buku Hada, kalau Buku Hada itu tentang pekerjaan, melaporkan kepada atasan. Seperti itu. Kalau pekerjaan, itu Buku Hada, tapi kalau ini sifatnya, hanya keluar kantor, atau pulang lebih awal, maka ini adalah memberitahu. Bukan Buku Hada. Itu bedanya. 8-2. 9. Musentet. Artinya apa? Ini ada Ilbangtongheng. Itu jalur satu arah. Satu arah. Arahnya ada, ini ada kemana, satu arah. Maka, jawabnya adalah Igil, jalan ini Han Bangyang. Bangyang itu arah. Han satu. Jalan satu arah. Maka jawab nomor dua. Di sini ada Bo Hengca. Bo Hengca itu perjalan kaki. Perjalan kaki tidak bisa lewat. Jok Giong Hada diperuntukkan. Jalan diperuntukkan untuk bis. sembilan dua. Sepuluh. Dan berikut ini Ilbu sebagian dari Wolke Myongseso. Slip Gaji. Orang ini Myot Sigan Dungan. Myot Sigan berapa jam? Dungan selama berapa jam? Janob. Rumbur. Maka kita cari Janob. persamaan kata Janob itu Yagen Hada. Yagen Hada. Maka kita cari kata Yagen Sigan. Maka adalah 30 jam. Jawabnya dua. Janob Hada, Yagen Hada, Yonjang Gen Mu. Itu adalah kerja lembur. Sepuluh. Dua. Sebelas. Engdap ca. Engdap itu jawaban. Ca itu orangnya. Orang yang menjawab akan pergi ke luar negeri. Hewi. Keluar negeri. Myot pro. Berapa persen? Kita lihat Jikjangin itu pekerja atau karyawan. karyawan. Tentang rencana cuti surveinya 900 orang. Hasilnya, hasilnya, Jusuhan Gjolgoa, Gjolgoa itu hasil, 61 persen itu menjawab, menjawab akan bepergian. 61 persen menjawab, akan bepergian. Pertanyaan tempat tentang tempatnya, tempatnya bepergian kemana, itu Cilmun itu pertanyaan muda juga pertanyaan jangso tempat juga cuti. Gukne, Gukne tadi juga sudah, itu dalam negeri. Hewi, itu luar negeri. Luar negeri. Natanera, melambangkan, kalau dalam negerinya 74 persen, luar negerinya 16,7 persen. Daripada Jusa, daripada survei jinan yang lalu, yang menjawab, akan pergi bepergian ke luar negeri, lebih banyak 4,7 persen. 4,7 persen. Jadi, lebih banyak daripada yang lalu. Gukne Yuheng Caro, yang akan bepergian di lokal dalam negeri, Cecuto, Gangwondo, Gagak, masing-masing 1,2. Masing-masing Ilwe, Iwe, nomor 1 sama nomor 2. Ke Euro, dengan alasan itu, Dayang Hada, bermacam-macam, Jelgil Gori. Jelgil Gori itu tempat atau jalan-jalan untuk menikmati itu lebih banyak. Itu jawaban kenapa mereka lebih menjawab Cecuto atau Gangwondo. Itu yang untuk yang dalam negeri. Kemudian pertanyaannya adalah Jinan Josae. Jinan Josae. Itu artinya survei yang lalu. Survei yang lalu yang menjawab pergi ke luar negeri berapa persen. asumsinya kalau yang tahun ini tahun ini saja yang menjawab ke luar negeri adalah 16,7 persen. Dan di sini dinyatakan tahun ini naik 4,7 persen daripada tahun lalu. Maka menjawabnya adalah 16 yang tahun ini dikurangi kenaikannya 4,7 persen. 4,7 persen. Maka jawabnya yang menjawab pergi ke luar negeri di survei tahun yang lalu adalah 12 persen. 11 3 12 yang sama. Ini tidak begitu kelihatan ya. nea hanen soru dokumen yang harus neera. Neera itu kalau digabung dengan uang itu membayar. Tapi neera sendiri artinya sebenarnya adalah menyerahkan. Dokumen yang harus diserahkan modus semuanya ada 4. Di sini ada cedul soru itu hanya iriokso sama cagisoge saja. Yang diserahkan hanya 2. Kemudian di Hanggu Buesa ini sedang mencari Yongop Marketing jikuan karyawan sedang mencari karyawan yang bekerja sebagai marketing. Kita cari Mojibumun mencarinya adalah di Yongop di marketing. Maka jawabnya adalah nomor 2. Semul seisang lebih dari 20 tahun siapapun bisa mendaftar. Jiwon Hara itu bisa mendaftar. Maka siapapun yang berumur 20 tahun bisa mendaftar. Maka ini dibatasi 20 sampai 35 saja yang bisa mendaftar. Iriokso itu daftar riwayat hidup pergi ke perusahaan langsung harus diserahkan. Jadi menyerahkannya itu berkunjung. Tapi di sini cedul bang bob-nya adalah melalui email. Jadi jawab nomor 12-2. 13. Dangge itu bertahap. Janggi itu jangka panjang. janggi itu jangka pendek. Anjong itu stabil. Kalau bermaksud memakai mesin lama apakah ada masalah harus meriksa secara 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 sebentar. Janggi tadi adalah secara bertahap. Janggi Jogro itu berkala. Jonggi Jogro itu secara ditetapkan. Anjong Jogro itu secara stabil. Maka jawabnya adalah dua. Janggi Jogro secara berkala. Yang depan tadi saya menguapkan agak salah. Jadi danggi Jog itu bertahap. Janggi Jogro itu berkala. Conggi Jogro itu disetara ditetapkan. Anjong Jog itu secara stabil. Tolong dengar-tengar. 13 dua. 14 kalau turun hujan setelah turun hujan itu lalu. Turun hujan lalu. Tiba-tiba orang-orang berlarian masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Maka paling tepat adalah karena ini sifatnya segera adalah biga o nika. Karena turun hujan tiba-tiba orang-orang berlarian ke dalam kereta stasiun kereta bawah tanah. 14 pulang dari rumah sakit junbi persiapan sagu kecelakaan ip itu opnama. Singguga gab cagi tiba-tiba teman saya kalau teman saya ini ada kata tiba-tiba tidak mungkin taiwan juga tidak mungkin junbi tidak mungkin sagu di kecelakaan di rumah sakit maka paling tepat biasanya adalah ipwon opnama. Teman tiba-tiba opnama di rumah sakit bermaksud pergi melihat teman membatalkan janji yang lain. 15 4 16 cemi kesenangan gyeongji pemandangan nalsi cuaca jari tempat. nuni nerin san gunung yang turun salju gunung yang turun salju disini arem dabda indah indah maka arahnya karena ini gunung tidak mungkin cuaca tidak mungkin tempat juga tidak mungkin kesenangan maka paling tempatnya adalah gyeongji pemandangan pemandangan gunung yang sedang turun hal salju sangat indah 16 2 17 kita coba yang ada kaitannya cebum produk gigi mesin jakob dogu peralatan kerja jakob d jakob d itu ada dua arti satu itu meja kerja satu itu sabuk pengaman jakob d itu ada dua arti jakob buk baju kerja atau seragam kerja satu cipum gwali tim tim itu ya tim gwali pengelola produk tim pengelolaan produk gume buso buso ini bagian gume itu pembelian yong itu penjualan buso itu bagian bagian penjualan sengsan ban itu bagian produksi maka dari keempat ini yang ada kaitannya dengan keempat ini adalah sengsan ban dia hanya ada di produksi bagian produksi ada produk ada mesin ada peralatan kerja ada meja kerja ada seragam itu yang menyangkutkan semuanya itu ada di sengsan ban bagian produksi 18 nobda luas disini ada bandemal lawan katanya luas jogda jubda manda jakda kecil banyak sempit sedikit maka dari nobda lawannya adalah jubda sempit 18 2 19 mud paku bolter 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 itu yang kepalanya not yang dimasukkannya jadi bolter itu gabungan nasa mud mud itu paku jadi kalau mud itu paku saja nasanya itu ulirnya ini nasa mud ada ulirnya maka jawabnya nomor 4 nasa mud 20 sudah jelas kalau gambaran seperti ini adalah bulgogi samketang bukembap nasi goreng gimbab gimbab jadi 20 jawab nomor 3 silahkan dicotokkan masing-masing selamat